Hei, udah jam makan siang aja nih. Nah, biasanya kalau misalkan aku makan siang, aku lebih prefer untuk pesan online ataupun takeaway. Dimana sebagian besar, kalau takeaway pasti isinya adalah plastik-plastik dan plastik. Nah, setelah aku ikut yang namanya Plastic Free Challenge di kantorku, wow, disini aku benar-benar komit nih. Jadi, selama sehari aku konsumsi plastik berapa lembar ya, dan ternyata ini sangat menyadarkanku kalau plastik itu sangat tidak baik untuk lingkungan. Dan akhirnya, peluang hidupanku pun berubah. Dan sekarang, kalau aku makan siang, Taraaa! Aku mempersiapkan lunchbookku sendiri. Mulai dari nasi, lauk-lauknya, semua sudah tersediakan sendiri tanpa mengkonsumsi plastik. Nah, jadi dengan adanya lunchbook ini, secara otomatis aku mengurangi konsumsi-konsumsi plastik yang ada di dunia ini. Yah, ini adalah makan siangku. Sekarang, aku mau makan siang dulu. Hai! Habis makan siang, aku biasanya selalu minum kopi. Nah, berhubung sekarang, kita ada yang namanya Plastic Free Challenge. Sekarang, aku tidak menggunakan botol plastik lagi atau minum kemasan kopi lagi. Aku sudah mempersiapkan tumbler khusus untuk kopi. Hai! Dia nih, udah mau jam pulang kantor. Dan kebetulan kan emang kantor kan dekat dengan pusat perbelanjaan. Dan setiap aku belanja nih, aku selalu menggunakan kantong plastikku sendiri. Nih, jadi aku selalu nolak kalau ada kasir yang menawarkan kantong plastik. Karena aku sudah punya kantong plastik sendiri. Keren ya? Yaudah, aku dulu aja. Selamat pagi. Respondera. Aku ketika! Terima kasih.